Yang namanya menghindar dari penyakit, mencari obat itu juga perintah Allah, perintah Rasul dan perintah Allah, jangan tentang-tentang saya takutnya hanya pada Allah, hanya umat masyarakat menentang perintah Allah, seperti itu. Al-Fatihah 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 Terima kasih Al-Fatihah Terima kasih Terima kasih Al-Fatihah Terima kasih Al-Fatihah 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 ayat 59 itu kan arti Allah wa aduh Rasul wa ulil amri minkum jadi wujud taatnya pada Allah kepada Rasul dan kepada ulil amri pejabat pemerintah itu adalah merupakan kewajiban yang sama harus diikuti namun dalam tanda kutip bahwa kewajiban yang harus diikuti ketika perintahnya ulil amri itu adalah ketika perintah itu membawa kemaslahatan membawa kemaslahatan nah kalau hal itu membawa kemaslahatan dari mana kemaslahatan ternyata dari hasil uji coba dari berapa ribu orang yang sudah divaksin itu itu memang salah satu diantara yang menyelamatkan tertulatnya virus covid-19 itu adalah dengan cara divaksin sehingga aman dari penularan itu adalah bagian dari ikhtiar kita bagian dari ikhtiar apa itu pemimpin pemimpin kita dan itu karena sudah nyata ada manfaat yang baik maka menurut tinjuan hukum Islam mengikuti anjuran pemerintah itu menjadi sesuatu yang wajib bukan hanya sunah bukan hanya sekedar senak atau tidak tapi kewajiban dan kewajiban tadi diaklukan bahwa kewajiban kebutuhan bersama ini akan menjadi kewajiban bersama fenomena menikah ya ini banyak yang menyatakan aku mau divaksin artinya menolak ini bagaimana ini memang itu hak mereka tapi nah kita harus tahu dulu kenapa mereka sebabnya sampai menolak saya menduga mereka hanya terpengaruh dengan porsingan-porsingan yang kurang bertanggung jawab padahal kalau dalam surat Al-Ambiyah ayat 7 dan surat itu mengatakan bahwa pas alu ahla zikri ingkuntum la ta'alamun tidaklah kau bertanya pada ahli zikr ahli zikr itu adalah ahli khusus orang yang ahli tenang dalam bidang khusus atau yang mempunyai otoritas kalau ini berkaitan dengan kesehatan kalau berkaitan dengan kesehatan ya yang bertanggung jawab yang paham atau yang ahli kesehatan yang berhubungan dengan obat-obatan maka ya bagian parmasi jangan hanya percaya pada postingan di medson ya kalau postingan di google keluar rucak semuanya kalau orang tidak percaya dengan sudah diberintahkan pas alu ahla zikri tanyakan pada bidangnya orang yang punya otoritas menjelaskan siapa yang menguasai keahlian di bidang itu itu seperti itu tapi kadang-kadang kita terpengaruh udah nggak tahu oh ada postingan seperti ini saya kalau bikin kiasan bahwa seperti ini ah bahwa ini tadi gini kalau untuk masakan posting bahwa bahayanya naik sepeda motor ujung ke renung ngasih kebunjang motor bah itu apa nggak terus sekarang hentikan jangan membeli sepeda motor jangan naik sepeda motor itu kan juga bisa kalau kalau kita kita ekstrim seperti itu jadi kasus satu jangan di gebiauyah menjadi permasalahan nasional makanya kan ini ya ya termasuk kalau utama ada postingan yang serah disusuntik kemudian ngeblak tapi sepanjang saya saya melihat kalau belum ada postingan yang sampai seperti itu dan ada yang postingan setelah disusuntik kemudian katanya terus ngeluh ngeblak terus meninggal itu ternyak ngeblak palsu bahkan yang memposting seperti itu sudah sekarang sudah ditahan jadi diukum nah ini kan enggak karu-karu jangan coba-coba bikin sekarang postingan yang macam-macam makanya saya setuju sebenarnya hal-hal yang huap-huap seperti itu segera di beresi betul-betul ya merosakan dan itu mengganggu stabilitas betul-betul ya contohnya jadi orang-orang yang tidak divaksin itu satu latar belakangnya terpengaruh oleh postingan yang kedua terpengaruh oleh hukum katanya yang mengatakan haram haram halal ternyata setelah di cross-check dan diperiti betul-betul ternyata yang mengatakan haram itu pun juga juga tidak tidak bisa membuktikan bahwa ini tentang berjalan-berjalan bagi atau apa dan tidak tidak bisa tidak menguasai keilmuannya tentang itu makanya akan apa ahli yang ahli yang betul-betul termat betul itulah yang perlu untuk kita berganti bersama padahal ini yang memang ahlinya sudah mengatakan kalau ini halal diantara dua vaksin AstraZeneca sama Sinovac itu sama-sama halalnya tapi ya kalau ada yang terpengaruh kemudian ada perorangan yang mengatakan haram apakah mereka juga mungkin bergaining dengan dengan kelompok lain kelompok alat saya tidak akan berkomentar hal yang tapi yang jelas bahwa mayoritas Kiai-Kiai yang nyontoh vaksin ini juga sudah banyak kita mau nyontoh yang siapa jadi coba kita kan tokoh-tokoh kalau Obama yang berjabat juga sudah menyontoh yang Kiai antara Kiai Marzuki juga sama Kiai Marzuki yang arwan yang 10 sudah umumnya 90 tahun lebih saja juga divaksin semuanya PPWNO itu saya pas bersama saya itu banyak sekali meraiki Ali Masyuri Kiai Anwar Eskandar Anwar Eskandar itu juga jika pun ada keluhan penyakit tapi juga aman-aman saja saya juga ada keluhan punya penyakit darah tinggi punya penyakit gula itu tapi ternyata ketika di vaksin di kadar gulanya waktu saya itu 180 sebenarnya ketinggian tapi ternyata sebelum tidak sampai 300 tidak apa-apa jadi ada ada apa ya yang penting kalau kita berbicara atau menyampaikan kepada petugas yang bahwa saya punya keluhan seperti ini dia akan diplexa dulu biasa seperti itu ada batas amannya seperti kemarin pas ketika kami di puskesmas Turen itu juga begitu ada salah satu tokoh kita yang disarankan untuk ditunda karena karena tensinya itu 180 tapi yang 170 160 itu dilaksanakan itu saja melihat fisiknya juga umurnya jadi kalau umurnya itu masih mungkin karena 170 itu mungkin fisiknya kuat terus orangnya juga lebih dari 50 tahun itu masih dianggap berani tidak tidak apa-apa karena rata-rata kalau umur 50 tahun ke atas itu tensinya 140 ke atas sudah terlalu banyak yang dipikirkan makanya ini jadi itu pertama jadi mungkin terpengaruh dengan postingan yang kurang bertanggung jawab yang kedua mungkin terpengaruh dengan hukum halal-halal kalau yang ketiga saya belum tahu alasannya apa kalau ada interaktif sebenarnya bagus ya kok saya begini alasannya kok gak mau saya khawatir begini atau mungkin hanya ikut-ikutan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya virus COVID-19 itu enggak sejak dulu kan ada jadi orang yang menentang saya gak takut dengan takutnya pada Allah juga mungkin ada katut-katut dengan orang-orang yang kurang kurang mendukung terhadap program pemerintah ada semboyang seperti itu jadi semboyang seperti itu namanya benar yang takut pada Allah tapi yang namanya menghindar dari penyakit mencari obat itu juga perintah Allah perintah Rasul dan perintah Allah jangan menentang-mentang saya takutnya hanya pada Allah hanya umat-umat menentang perintah Allah seperti itu termasuk tadi ya manutku nanggozi Allah padahal manut pemerintah itu juga perintahnya Allah jangan menempatkan sesuatu yang bukan pada tempat jangan dilecehkan yang mudah seperti itu itu biasanya orang-orang yang memang tidak pro dengan pemerintahan biasanya punnya seperti itu biasanya tapi kalau orang-orang yang menghargai karena apa dalam dalam hadis kita berbicara dengan orang pejabat pemerintah itu memang ada atur yang tidak sama dengan kita berbicara dengan orang tua bukan terus sembarang disamakan seperti kita sendiri itu sudah perintah kagian nabi itu unggah-unggul belajar sopan saktun itu bahkan sampai mengularkan bahwa ilhat terhadap pemerintah atau jinggu itu tidak boleh apalagi teroris itu juga larangan nakut-nakuti itu hal yang kurang kurang baik tidak boleh diterapkan apa itu untuk teroris terutama yang bom bunuh diri itu tidak double kesalahan karena menyakiti dirinya sendiri kemudian dari dampak itu menyakiti orang lain ada dampak orang lain yang mulai dari pesikis dari fisiknya juga ada yang terkenal yang terkenal kecipratan jadi menurut saya memang pembahasan tentang bom bunuh diri di Basur Masa Elah Betulullah Majawadimud di Alhikam Pak Yiyasim Mujadidur itu tidak ada dalil tentang mati sahir karena bom bunuh diri tidak ada yang menemukan tapi saya heran kenapa mereka sering bom bunuh diri katanya disimak waduh segera bertemu dengan bidadari di surga dari mana ada hal yang semacam itu menyakiti orang lain menikah diri sendiri terus menjadikan orang lain ter terancam dan sebagainya kok bisa kok malah bisa dikatakan masuk surga itu kan pemahaman yang keliru dan anehnya juga banyak yang tertawa banyak yang mengikuti juga makanya kan waduh luar biasa yang semacam inilah zaman akhir kadang-kadang kita mencari guru itu harus hati-hati makanya teman-teman yang masih kurang percaya terhadap kembali kembali pada vaksinasi yang masih kurang percaya yang pertama menganggap bahwa tidak ada seperti yang semula itu mari kita berpikir bahwa yang namanya penyakit datangnya dari Allah mencari ubat juga berimpahnya dari Allah jangan di apa jangan di eliminasi kemudian menjadi takutnya hanya pada Allah bukan pada Allah mengayu Nabi sampai mengatakan gini hindalah atau larilah dari orang-orang yang kena sudan sudan itu penyakit menular lari itu artinya jangan mendekat kafir dokumenel asad bagikan kau lari dari dari maung ini kan berarti perintahkan nabi penyakit julyan penyakit yang menular itu kan harus ditangani harus dihindari jangan malah di lawan seperti itu melawannya itu lawan kata-kata yang positif lawan itu berarti kita membentengi diri kemudian semuanya takdanya Allah nah biasanya banyak yang tentang ketika ngomong soal covid-19 ini corona itu ada yang takut pada penyakit takutnya takut itu pada Allah tapi ternyata orang yang ngomong begitu ketika menyeberang di jalan raya itu masih toleh-toleh iya tidak 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 takut dengan mobil takut pada Allah kok masih toleh-toleh berarti takut ada mobil ini hanya ini bulit jadi menghormati beragam apa pemerintah punya perugang seperti ini ayo dijalankan punya aturan jaka-jara ayo dijalankan itu aslinya intinya dalam hati hanya menghentai kebijakan-kebijakan yang ditanamkan kalau hal itu mentah dan dia merasa sombong karena takut sampai punya rasa paling entah diri tapi itu tidak ada apa-apa yang dia tahu tidak Allah tapi justru malah paling rendah dihadapan Allah kenapa ibunya terlalu tinggi takabur saya hampir setengah yakin orang yang berbicara seperti itu menampakkan kesabungan itu hampir setengah yakin soal mereka ngakui atau tidak tapi jelas dari percat pernyataan saja bisa disimpulkan seperti itu ada nilai takaburnya ada makanya teman-teman yang ikut dalam program vaksinasi biarlah mereka mereka yang takaburn ngomong seperti itu ya nanti akan ada balasannya sendiri Allah tidak akan tidur jadi kita adalah sucikan kita satu manut pemerintah manut IAI ya carilah orang-orang yang baik-baik dalam memberikan contoh yang baik jangan ikutan terhadap orang-orang yang model bully model menjelekan menjelekan itu kan ada nada-nada menjelekan makanya nah itu yang jadi tapi ya kesimpulannya apa yang pertama kalau umpama dia takut karena postingan kita terjawab yang kedua kalau dia itu karena hukum halal-haram halal-halam sudah terjawab dan yang ketiga kalau umpama terpengar dengan orang-orang yang model tidak takut itu kalau umpama dia itu adalah orang yang sobong mau diikuti dan saya menangkap bahkan banyak ustadz dan gaya-gaya menganggap Allah yang sobong itu ada yang semacam itu makanya saya ini saya saya sampaikan yang semacam ini walaupun saya tidak mengatakan mereka sobong tidak tapi kok tanda-tandanya memang ada dengan nada bicara dan seterusnya jadi intinya himbauan himbauan kita dari NUTV Turen kepada Nahdi Nadiat Muslimin Muslimat ayo ikuti program pemerintah yang berupa penanganan covid ini ya mulai dari pakai masker kemudian jaga jarak cuci tangan dan seterusnya kemudian sampai vaksin dan jangan khawatir vaksin ini sudah hukum halal haramnya sudah terjawab bahkan oleh lembaga masjid masjid sudah dinyatakan itu halal bisa digunakan kemudian jangan serta-merta ikut mesos yang mengatakan takut kok kepada penyakit takut ya kepada Allah tetap ketika kita mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah berarti kita takut kepada Allah bukan takut kepada koronanya contoh lain juga sudah para guru kita para sosepo para masayih juga sudah banyak yang dibuat vaksin ya ini kalau kita masih ragu lagi kepingin contoh yang bagaimana lagi kepingin penjelasan yang bagaimana lagi ini kalau ada orang yang takut kepada Allah itu salah penempatan di dalam khutbah Jumarku kan diperjemahkan wadilah negosi Allah wadilah negosi Allah melaksanakan perintah menjauh larangan apakah kalau suntik itu adalah merupakan larangan kemudian dihubungkan dengan suntik dengan vaksin apakah vaksin itu apakah suntik termasuk larangan atau anjuran atau haram padahal kita harus kembali ke situ maknano itu terjemahkan yang benar benar kenanan pahami kenan apakah kemudian kenapa kemudian tidak dikarikan kepada masalah vaksin betul harus terjemahkan pada yang umum bahwa takut pada Allah itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya terus dikembalikan apakah dengan vaksin apakah ada larangan atau ada yang menganjurkan terjemahkan itu bisa baik dari takwak pada Allah malahan nah ini hal yang baik ini masuk dari takwak pada Allah malahan lagi balik karena termasuk wawoniku dengan vaksin itu salah satu bentuk ikhtiar untuk terhindar dari penyakit kan anjuran tapi kok malah ditentang ini orang-orang yang percaya dengan orang yang bully orang yang mencipir itu perlu harus berpikir lebih ulang lagi ini kan bagian dari ilmu kita orang-orang ini ketemu alasannya sehingga barangkali masih ada yang menemukan alasan untuk orang-orang yang tidak mau seperti itu kecuali kalau umurnya masih belum karena sekarang kan juga masih dalam tarap pendidian 18 tahun kebawah itu masih dicari solusinya seperti dulu kan yang pertama bahwa umur 20 sampai dengan umur 50 ke atas belum tapi sekarang sampai tanya sama tim jahat jahat di bagian forensik apa itu rumah sakit dokter sobor sebaya biasa kekuyong pak dokter kenapa kok dibatasi sampai hanya sampai umur sekian bukankah kalau umur sekian yang tua-tua malah rentang penyakit yang kedua kenapa kalau yang kena penyakit seperti ini kok enggak carikan jalan keluarnya sehingga dibiarkan biar mati sekalian tapi alhamdulillah sekarang walaupun tuapun diberi kesempatan diberkirakan untuk divaksin mampu dan tidak membahayakan jadi ada ada ukuran membahayakan dan tidak sudah paham makanya enggak usah takut karena dokter itu memang ahlinya di bidang kesehatan dan bahkan bahkan itu pas vaksin saja itu masih bisa komunikasi barangkali ada reaksi yang itu tim kesehatan selalu siap saya itu pada waktu vaksin yang kedua kemudian karena agak flu bergesi saya telepon oh reaksi kecil enggak apa-apa itu carikan obat oh minta obat sama di kesehatan itu sudah dikasih oh iya enggak ada apa-apa itu paling dua atau tiga hari seperti flu biasa itu reaksi malah justru bagus kalau ada reaksinya seperti itu artinya bahwa vaksinnya masuk vaksinnya bekerja terima kasih tentang penjelasan vaksinasi yang sekarang masih terjadi apa ya penolakan di masyarakat mudah-mudahan dengan ini utamanya warga nahdi yang menyaksikan channel NUTV Turen ini menjadi paham dan tidak menentang lagi program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah justru kita dukung agar kita semua terhindar dari penyakit ini agar kita lebih mantap lagi monggo tipun doai mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dohiran bapak tinat amin terima kasih para rambut NUTV Turen yang saya hormati di akhir persumpaan kita mari kita tutup dengan doa dengan harapan mudah-mudahan kita memberikan contoh yang terbaik melaksanakan vaksinasi ini adalah karena menderek dan mengikuti langkah-langkah jamiah NUTV Turen dan pemerintah karena pemerintah itu sangat mengharapkan sekali dan hampir saat ini adalah yang mendukung sepenuhnya adalah dari NUTV Turen kalau mutlak seperti itu sebab itu maka kita dari warga NUTV Turen dan masyarakat setarnya mari kita bersama-sama dengan hiyai para ulama kita yang sudah memberikan contoh insya Allah selamat dan aman demikian dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Iyakan 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim sehingga tidak ada yang tertulat dan terpapar COVID-19 lagi Dan ini Bila ada kekenangan Maaf yang sebesar-besarnya Saya ageri Walahul maafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim